Halo Sobat RK Kembali lagi bersama saya Kak RK, kali ini kita akan menyaksikan video tentang projek robot self balancing bahasa inggris saya agak kurang bagus, jadi ini robot keseimbangan atau robot menggunakan dua roda, yaitu keseimbangan robot dia menggunakan sensor gyroscope, sensor keseimbangan jadi ada di bagian atasnya sensor itu, ini projek yang saya kerjakan ini dari dosen, jadi ada permintaan untuk membuat robot, saya disuruh merakit hardware robot robot ini ya, robot self balancing dengan bahan-bahan yaitu Arduino Mega kemudian Arduino Nano jadi yang diminta adalah sambungan I2C, jadi ada Master Sleeve seperti itu kemudian dengan sensor tadi gyroscope kemudian drivernya saya menggunakan driver IBT2 dengan driver motor yang sangat besar ya ini 43 Ampere satu motornya kemudian gearboxnya saya menggunakan motor motor DC gearbox yang sudah disertai encoder, jadi ada encodernya di bagian belakang yang dihubungkan ke pin-pinnya Arduino kemudian juga ke driver motor lebih jelasnya kita saksikan videonya saja oke kita saksikan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika selamat menikmati minggu selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada project membuat robot self-balancing Robot keseimbangan Ini seperti Skyway Ini project dari dosen Bahan-bahannya banyak Ini bahannya sebut dari acrylic Kita tes Untuk menyambungkannya tidak ada saklar Tapi menggunakan soket Baterai lipo Langsung dijelakan disini ya Nah kelihatan ya LED nya menyala Arduino nya Arduino yang atas juga menyala Sensor nya menyala Kemudian encoder nya juga menyala Kemudian untuk bahan-bahannya Yang pertama adalah motor gearbox 1000 RPM Dengan include encoder Encodernya menggunakan 6 kabel disini Ada 6 kabel Kalau bisa disebut itu M1 atau motor 1 motor 2 Kemudian ground Kemudian 3,3 volt Sama data Yang dua data Kemudian ada bracketnya Sebut dari acrylic Bracketnya acrylic Kemudian ada soft rodanya Oh iya Untuk motornya ini Kisaran harganya 150-200 ribu Kemudian rodanya Rodanya sudah include Sama shaftnya Baut-baut Itu harganya Satu biji ini 50-60 ribu Jadi dua 120-an Kemudian baterai nya Saya gunakan baterai lipo 3S 900 mAh Kemudian drivernya Ini menggunakan driver IBT2 Driver IBT2 Cukup besar 43 ampere Tegangannya 12 Ke atas kuat ini Untuk harga drivernya Ini Kisaran 100 ribu Satu bijinya Untuk baterai lipo ini Kisaran 100 ribuan juga Kemudian Menggunakan arduino mega Arduino mega Ini sekitar 100 ribuan juga Kemudian ada Arduino nano Di bagian atas Jadi Project ini Menggunakan sistem I2C Jadi ada Master Sleeve Jadi Master Sleeve Ada dua Sleeve Yaitu Arduino nano Saya letakkan di bagian atas Kemudian Sensor MPU 6050 Derscope Jadi Keseimbangan Sensor keseimbangan Di bagian atas Ya Untuk bahannya Menggunakan akrilik 3 mili Dan Penyangkanya Menggunakan sepisar besi Ya sederhana ya Cukup sederhana Untuk Arduino nano Kisaran harga Itu 50 ribuan Dan Geoscope ini Kisaran harga 20 ribuan Akriliknya Custom Program buat sendiri Nah penampakannya Seperti ini Ini Memang belum di program Karena Project ini Project dari dosen Mintanya Saya membuat Hardware-nya saja Untuk programnya Nanti Di program sendiri Seperti itu Terima kasih Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih